Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih kami ucapkan pada semua donatur yang mengembangkan dana untuk berbaikan langkah menuju makam Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih Terima kasih telah menonton 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 oke sobat mas bro kita ketemu lagi sama Pak RW yang punya lingkungan daerah RT 03 RW 06 ya besok juga dari Cikondang itu linmas mau kesini iya si eri eri sama Duloh lagi ngepap kan sekarang ini bagaimana ini Pak RW untuk kelanjutannya ya kelanjutnya pokoknya misal karena masih ada ya tapi lanjut sampai ke bawah ke bawah Oh mudah-mudahan domaturnya pada datang bosan-bosan lagi untuk semoga sehat selalu dan sukses amin amin ada pesan-pesannya Pak ada ya pesan-pesan Pak RW buat para yang nilisam besok rw7 minta tenaga untuk ini ya dari rw7 ya ya pokoknya rw7 lah rw7 rw8 tenaganya khususnya warga Dusun Genteng Kulon ya Pak selamat ketemu sama Pak lurahnya lagi sinoman iya 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 nanya ini enggak 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 pada kali sibuk di atas sinoman yang enggak papa mungkin dia lagi resmi di sana dulu yang penting kita intinya disini masih semangat ya masih berjalan dengan lancar masih tetap semangat demi perbaikan jalan amin amin semangat 45 ya semangat terus maju terus untuk desa paninam untuk wilayah Genteng Kulon Insya Allah perbaikan renovasi jalan makam ya makam ya sehat selalu terutama kepada para donatur ya itu dia yang ditutup dari ucapan dan ini pun saya sebagai warga mau juga menyocokkan banyak-banyak terima kasih kepada pihak manapun yang terima kasih dan dan ya lancar 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 dan sukses lihat kata-kata saya satu kata jangan pernah lelah untuk berbuat kebaikan itu dia mantap yuk nah ini sebat mas bro posisi arah jalan ke makam di bagian bawah ini karena kemarin di posisi bagian atas sudah realisasi alhamdulillah tinggal proses arah jalan di bawah ini yang memang lokasinya masih sangat sempit ini jalannya ya yang memang lokasinya masih sangat sempit ini jalannya ya rantai hal ini keduanya kita esok menurut lewat tahan lupakan kita 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 itu kita 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 sedang alhamdulillah ks Si kita Oke sobat mas bro ini bareng Kang Oopang ini Kang Oopang gimana? Tuhan ngejaga, cocok ke rimpen gila Gimana masih semangat nih? Semangat 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 Hampir 70% ya, tinggal di bawah nanti ya Tinggal turun ke bawah, tidak ada ini turun ke atas ya Iya bagian di bawah jalan Ingat-ingat, subrek Subrek Ada pesan-pesan tidak buat sobat mas bro nih? Pesan buat sobat-sobat Marilah kita rame-rame berdenasi Masalahnya masih banyak yang kurang, silahkan ditunggu Iya Buat sobat mas bro yang mau berdonasi Mau menyumbangkan material dan lain-lainnya Sangat ditunggu Karena akan sangat membantu Tinggal menghubungi bos topo Iya tinggal menghubungi bapak topo ya Karena memang ini anggaran dananya swadaya masyarakat Betul Wisi nyongnya tinggal maring dhubur Tinggal dhubur Ini juga bapak charlim Bapak muslim ini Bapak muslim Bapak muslim Bapak muslim ini Kelanjutan ini Apa perbaikan jalannya bagaimana? Bapak muslim ini Anggilan ya Suwadaya Suwadaya ya Masih tetap semangat ya Iya masih Mudah-mudahan kalau donasi terus mengalir Ini penggerjaan juga akan cepat terus selesai ya Kang muslim Pak RT mau nyumbang kelapa muda nanti siap lah kita diusahakan ya Bunya belum ditanya masih semangat enggak ya tuh gimana ibu-ibu masih semangat ini barusan bawa itu adukan luar biasa ibu dari pagi bu oh dari pagi lagi buset dah dari pagi udah dari itu jam tujuh udah siap belum belom lawuhnya belum lagi takirnya ibu-ibu segalanya lah mudah-mudahan dikasih kesehatan selalu dan dikasih rizkinya yang ditambahkan iman islamnya amin 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 amal dan perbuatannya bisa diterima oleh Allah SWT semoga Allah SWT bisa membalasnya dengan yang berlipah ganda nah itu doa dari Bapak RT buat ibu-ibu khususnya ini yang ikut serta berpartisipasi dalam acara bakti sosial swadaya masyarakat perbaikan dan pelebaran jalan bantuin Bapak RT ibu-ibunya juga di jijik Pak Ibu bisa berat masih di suasyarakat ini proses perbaikan dan pelebaran jalan arah ke magam ini di jalan wilayah RT 3 RW 06 Rufin Gentenggulon Desa Panimbang Alhamdulillah ini para donatur yang mengucapkan banyak terima kasih yang sudah memberikan sumbang sinya juga buat warga khususnya Rufin Gentenggulon agar kiranya terus bisa berpartisipasi ikut bakti sosial di arah jalan ke magam ini ini menyambung jalan yang kemarin jalan yang di atas bagian atas di dekat makam Alhamdulillah sudah 90% apabila anggaran masih ada maka akan dilanjut jalan jalan sambung ya sambung dari RT 02 RW 66 ke RT 03 RW 06 jadi saling berpartisipasi saling bersinergi dan tentunya sebagai ladang amal ibadah kita semua sebab mas bro selamat menikmati 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 selamat menikmati